Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meresmikan destinasi wisata Bukit Cienong, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kerabu, 16 September 2020. Haji Marwan Hamami mengatakan, dengan adanya destinasi wisata ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sibangban melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang ditata secara serius dan terintegrasi yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurutnya, destinasi wisata ini juga harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kreativitas warganya agar dapat menarik wisatawan yang akan datang. Sebelumnya, Kepala Desa Pasir Baru, Hidayah menyampaikan bahwa Desa Pasir Baru memperkenalkan destinasi wisata baru Bukit Cienong. Sementara itu, Camachi Solok, Kurnia Lesmana, menjelaskan bahwa pembangunan spot wisata Bukit Cienong ini dibangun pada tahun 2019 berasal dari dana P3 kekecamatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Di akhir kegiatan, Bupati Sukabumi menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, kemudian mencoba wahana yang ada di spot selfie Bukit Cienong. Hari ini kita berharap desa wisata ini bisa menumbuhkan satu peluang yang dimungkinkan dilakukan beberapa pemberdayaan, terutama dalam posisi potensi yang dimiliki desa itu. Salah satu hal hari ini dari posisi kegiatan desa wisata yang paling dimungkinkan percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi potensi satu tempat dengan ditunjang oleh budaya, budayanya bisa mengisi setiap minggu dengan pergantian, dengan corak ragam yang berbeda, itu akan merangsang orang untuk datang lagi, daya tariknya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.